itu dia maksud gue banyak gagak nih heronya rasi itu cowoknya buat samping tau banyak gagak tiba-tiba bukan heronya butch sebenernya hero rasi yang mau diamani jormilah waduh 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 gue udah seneng banget pas gue udah tau balmon ini pasti diambil gak mungkin kagak iya gue udah seneng banget disitu makanya gue gak ambil di balmon baru gue ngomong draft gue udah bener tuh balmonnya ambil aku enggak ini bukan Khalid sama Tamus bukan bukan offlander iya gue ngomong Khalid juga buat rasi enggak enggak gue bukan buat rasi gue wore salah semua salah semua oke tapi untuk kali ini gue lebih suka ngeliat draftnya Biggerana iya iya jujur deh dengan Sylvana yang hadir apalagi kalau kita ngomongin masalah combo Roger Angela ini lebih kerat sih untuk dia kali ini lebih kerat emang ya bener pak karena gue suka ngeliat bagaimana Alice dirasukin oleh Angela pak bukan main kakak dobat ini sedotannya pak sedotannya kuat semburannya kenceng si Alice nah segitu pak oke kalau gitu kita bakal langsung saja masuk ke land of the game yang ketiga kali ini tim Moniky Sportfest terbikirkan bahkan di ada top lane sana Boots meng-counter dengan baik atas seorang Repo iya ini sih bakal bener-bener harus ketemu satu sama lain sih dari awal game biar sama bener-bener memberikan tekanan dan kalau misalkan kita ngomongin masalah sideliner satu aja udah unggul di early game tentu dia bakal sangat lebih optimal nantinya ketika udah mulai join the team fight oke bahkan di arah bottom lane lihat ceweknya menghujam-hujam dan beras bakal coba untuk farming terlebih dahulu tuh lihat ceweknya galak banget sampai kaya ia harus turun ke arah bottom lane dengan silyviananya wuhh saya silvana pak ya jadi panjang betul namanya ya oke tapi Boots dapetin satu keadaan berhasil dengan satu buah basic attacknya bisa lah oh majet kuno nya baru satu dua dapet ditahan beda banget sama temen gue kalo menyesal ya oke tapi kali ini ada pergerakan ke arah bottom lane tiga planner cibi get zone bakal beransia dapetin satu buah gold buff yang masih kecil ngasih kicik masih early dan bahkan 30 detik lagi sebelum turtle yang pertama setup dari sun sudah menuju ke arah top lane sementara teman-teman onyx juga udah mulai men zoning out empat hero lili 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 keluar tapi tidak ada target yang optimal oke rafi di depan sana ini karena kombo dari seorang karmila dan juga blazing dude itu bakal sakit banget professor itu damage nya bakal lebih bener-bener kayak lu gak bakal nyangka damage nya sakit itu karena itu rasanya kayak ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya aku sedang sayang sayangnya oke menuju ke arah starter terlebih dahulu para pemain dari tim onyx sports udah stayin by dan seperti yang udah gue bilang rasi bakal coba untuk ngebukanya terlebih dahulu kyeye bakal ngebuka vision supaya tim onyx udah mulai gentar ada boot juga di depan sana dragon sudah keluar it's coming langsung ada play lagi dari tiga game ini ya untuk branch nya berhasil dipik di apa ya di menit-menit pertama selalu tiga game loh wow ini bisa membuktikan bahwa branch memang tidak memiliki posisi yang baik ketika setup teamfight tadi di arah Tartal melihat sans yang dia loncat ke bagian dalam dia mengamankan retribution dengan aman sementara branch nya dia masih berada di area luar dan bahkan rainbow di arah toplane sana bakal coba digaguh bergerak dari seorang boots professor kb oh my god disini sans yang bakal coba farming terlebih dahulu gak berhasil diamanin oleh sans begitu saja iya tadi kalo misalkan untuk melihat dari sans yang udah kayak gini dia bakal farming ambil jungle-jungle aja kalo misalkan dia lihat kramer dia bakal ambil tapi way of dragon ngelamatkan nyawa dari boots di arah toplane dan boots emang agak sedikit sulit sih karena cowok ini kalo misalkan dia di apa ya di geng dia gak bakal bisa kontes kecuali dia nge-trap dengan way of dragon karaturet iya satu untuk satu ya tapi dreana juga rahasi disana udah standby tujuh karat seorang rainbow tapi ternyata ripo menjadi pilihan di garotnya soul eater terkena trap dan ripo harus bunuh dengan blazing duet di arah mid lane kaya ingat berhasil dapetin satu boboi tabah rata seorang sans tepat waktu disaat dia udah menyelesaikan apa yang udah dia mulai yaitu spiralnya karena kalo tidak terlambat satu detik aja di bagian sebelah kirinya udah ada abisal arrow yang siap untuk menabrak di bagian atas digarukin dihabisin shield turretnya bakal dikonfer menjadi goal-goal untuk odik esport gila sakit banget ya rian pake kayak dari soul eaternya itu bukan hanya jiwa doang yang kemakan bahkan dari goal to red juga kemakan sampe ubun-ubun sampe ubun-ubun tapi di arah bottom lane rasul udah dikeker sama seorang rainbow dan cewe bakal melakukan klirim ini saja terlebih dahulu dan agak sedikit riski banget kalo dia ngambil cewe atau nge-gang karena cewe hmmm sementara itu di bagian tengah rasinya akankah dia masuk ke bagian dalam dan ternyata langsung di spiral seperti ojo digulung disuap antigen tapi dia tertangkap juga kyeye nya memeranikan diri imperial justice ke bagian depan Alexa panel blow udah ada satu lagi di bagian belakang blazing 2 nya langsung memberikan sebuah dan begitu mengerikan dan totalnya menjadi milik jadis bukan retri kaleng-kaleng iya dan bahkan tadi sempat ada satu arrow connect ke arah seorang rainbow ketika rainbow nya keluar dari tubuh seorang ki ini benar-benar jadi kayak gempuran di mana by one get one dari onyx esports benar-benar berhasil karena Angela kadang bisa menjadi pedang bermata 2 kadang bisa menjadi cover yang bagus terkadang dia bisa terpik off karena dia dalam keadaan kena geng by one get one free promo yang menjelang ramadhan kalian berhasil diamankan dengan cukup baik bahkan repo dari roto plant sana dengan anda-anda miau-miau yang harus pulang lucu banget itu ya makasih merikol-rikolnya ji bukan lu ji ya iya mohon maaf kirain gua tapi liat itemnya Profesor iya bahkan kalo misalkan liat dari DHS yang udah diamankan oleh Suns ini dia udah bakal join fight aja sih setelima kayak gini iya setuju banget tapi dia selalu blessing gue darah beatlet dan langsung gila begitu saja dan langsung ada ea ea dikeluarkan oleh para pemain dan tim solo kill solo kill yang baik itu stacknya 10 harusnya iya itu stacknya 10 dan baru hilang wow medema dan Suns nya sangat percaya diri di bagian bawah Benedetta juga free banget untuk bisa mendapatkan seluruh source yang ada di bottom lane ingat ingat Suns itu player cloud ingat Suns itu player cloud dan bahkan dia mendapatkan gelap juara untuk mendapatkan ke arah sana dia menggunakan cloud nya Profesor benar-benar dan kalo misalkan untuk sekarang zoning di arah bottom lane ini kayaknya 4 lawan 3 dan akan menjadi 4 lawan 4 pada flow karena belakang ceweknya coba untuk masuk gila untuk ngegaguh dan ngagetin saja kayak gitu doang untuk mengakuti dengan suara landak yang cukup menakutkan para pemain dari team BG soar landak begitu ya? oh salah aku baru tau suara landak begitu udah pernah liat landak kenyak belum? marah dia kayak gitu dan ternyata Tartum akan coba diambil dari seorang Suns tempat sana ada Rahsi tertangkap dengan Aibro Chastis malah ini ada 1 keuntungan untuk tim Rahsi dan bahkan Suns akan berlain di 2 karena pelaka defisi terlalu sakit memberikan para pemain dari BG-Tronava harus mudah selain harus ditubahin begitu saja langsung dapetin seorang KYY dan 2 player ilang dari para pemain dari BG-Tronava ini bencana bencana banget Oji udah ada 3 orang yang berhasil dihancurkan oleh Oniki Sport sekarang para kebabnya menjadi milik mereka mungkin auto turret yang ada di area mid akan dihancurkan juga inner turretnya gak jauh mungkin perbedaannya sekarang udah ada bisal roh yang langsung lancap di Garo oh my god 2 penangan yang main di Sarambus lihat pelikernya digunakan tapi bahkan para pemain dari tim ingin ternyata kehilangan lagi 2 player dan pras yang harus hilang teriakan balik dari tim anak-anak Oniki Sport ea 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 suara seperti itu yang kita dengar di dalam arena pertandingan ini waduh bener-bener luar biasa taunting in real life kali ini dikeluarkan oleh tim Oniki Sport yang berhasil di comeback sebelumnya iya sih ini langsung dibalikan begitu saja 0-10 bahkan belum ada point kill belum pecat telur dari BG-Tronava dari perbedaan goldnya sudah menuju ke arah 9.000 dan dengan 3 turret yang diamankan kalian dari outernya mungkin akan lebih diinvasi lagi dan lihat langsung mundur ini cuma dicongorin gini pulang lagi dan ini dia bakal ada head-to-head dari EXP lane boost versus repo iya 5.0 dan juga 5.4 ataupun 5.4 adalah poin-poin yang berhasil dirapatkan oleh apa ya Repo dan juga buat sementara kalau untuk kali ini kita kembali lagi ke dalam pertandingan ya Flying Blood akan berhasil untuk memberikan Matt sebuah perlindungan iya dia berhasil untuk merteleportasi pindah ke dalam inner turret yang dia milikin ini bener-bener bisa gue bilang Onyx Esports dia memiliki 2 tanker yang punya 2 sisi tapi Repo bakal di solo pick wow solo pick off dari seorang sus di arah soplan lagi dan lagi ini cloudernya mirip banget sama Ranger Mas kita lihat permainan yang luar biasa dari seorang sus wuh lala ada 3 yang dilakukan tersport sudah posisi dari kyeye Way of Dragon mengantarkannya ke lebah paling dalam dari Land of Doubt Way of Dragon yang baik seorang mus pernah benar diarahkan dengan baik lihat sepak yur langsung dapetin 1 poin tambahan dari si Monik Esports bahkan Sans dia naruh mirror image di depan sana Sans masuk lagi gue kasih 2 ribu enggak brad baru gue kasih 2 ribu tambahin dong masuk lagi terus gini-gini tapi Sans memilih itu mendapatkan 1 lot yang terhormat dan apa pembelian pada pemain dari si Monik Esports kayaknya kali ini memang mengguli dengan 11 ribu gold memiliki poin yang cukup jauh bahkan Bigitron Maafah belum berhasil mendapatkan 1 turret pun dari Kim Monik Esports benar hanya cukup untuk Chow seorang diri membuat parimeter agar ada Balmond lalu Roger Kayye dengan menggunakan Silvana enggak bisa melewati garis yang udah dia buat purple buff kali ini udah mereka amankan sementara masih ditahan aja oleh Sun untuk bisa mempertahankan dari staksnya di bagian bawah ada minion nih di tahun ini disiplin lane seperti ini yang wajib dilakukan oleh masing-masing tim bagian bukan begitu seperti itu Promeson iya ini sih kalau Sunnator ulang lagi sih lucu banget sih dari Onik Esports jangan sampai masanya 0-12 loh bisa bisa loh Lung bisa iya itu bagaimana nanti mereka menyikapnya sih dari Onik apakah mereka udah melakukan evaluasi cepat atau tidak udah udah sadar sih dari game yang kedua tadi enggak tapi ada satu antisipasi dari Onik Esports yang kenapa ngebuat chance mereka cukup kecil untuk Kamek apa itu ada cewek ada cewek kenapa aku bilang cewek cewek bakal ngebuka jalan bc dengan final blow Alec to Blau nya bakal kepleset semua dari tim Bigitron Nava dan bahkan minion nya juga bakal hilang dan kemungkinan besar gak bisa di one strike first oleh para pemain dari tim Bigitron Nava tapi kali ini lihat udah bakal coba dibuka dengan mirror remix di belakang sana satu poin imiter telah diselapatkan berasnya udah memilih tubuhnya terlebih dahulu matemang coba masuk bersama sore kair yang kembali di luasnya belakang sana ada remit cukup besar lihat final blow berhasil dapetin banyak dan peras tiga harus hilang tersisar seorang cewek dan juga Drian salasnya juga harus tumpang the well second yang paling satu poin dari seorang bentar this is it Onik Esports berhasil mengamankan satu poin aman seperti yang udah aku bilang bener gak? dia emang tumpang saja tapi cewek kan game yang barusan berlangsung wah 3 kill berbanding 15 ya ini karena itu tidak terlalu efek dan bahkan karmilanya terlalu tebal dia gak bisa sama sekali nge-git